Intro Berbeda dengan kabupaten lainnya dalam Provinsi Jambi Millennial Road Safety Festival di Kabupaten Tebo diadakan selama 5 hari Kegiatan dimulai sejak tanggal 13 Februari sampai dengan 17 Februari 2019 Bertempat di lapangan Garuda, Moro Tebo Pembukaan dilaksanakan oleh Kasat Lantas Polres Tebo AKP Ayani Didampingi jajaran Polres Tebo dan Bayangkari Cabang Tebo Ditandai dengan pengguntingan pita Selain acara seremoni tersebut, Kasat Lantas beserta rombongan keliling lapangan Mengunjungi stand pameran ekspo Yang diisi oleh generasi milenial beserta para pedagang lainnya Tentunya selain menyampaikan pesan tertip lalu lintas Kegiatan Millennial Road Safety Festival ini juga mengandung pesan Agar generasi milenial dapat tumbuh menjadi seorang pengusaha Dan menampilkan berbagai kreasi di bidang seni pada panggung kreasi yang telah dipersiapkan Di hari Minggu sebagai puncak acara turut hadir Bupati Tebo Wakil Bupati beserta unsur Forkopimda dan Kepala UPD setempat Bupati Tebo beserta rombongan didampingi Kapolres Tebo Beserta jajaran terlebih dahulu melaksanakan jalan sehat Karnaval dan rolling tandar bagi komunitas motor Dengan titik kumpul di Jalan Tebo Bungo, kilometer 2 Finis di lapangan Garuda Antusiasme masyarakat terlihat dengan hadirnya ribuan orang Memadati lapangan Garuda dan sekitarnya Selanjutnya dilaksanakan senam kolosal Kemudian pembacaan deklarasi keselamatan berlalu lintas oleh Bupati Tebo Diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat Tebo Kapolres Tebo AKBP Zainal Arrohman dalam sambutannya memaparkan Tentang rencana umum keselamatan berlalu lintas Kapolres Tebo juga mengapresiasi kinerja Satelantas Polres Tebo Yang telah sukses menggelar acara selama 5 hari Diakhiri dengan acara hiburan Pengudian kupon door price dan color fund Disambut antusias oleh lapisan masyarakat di Kabupaten Tebo Dari Jambi, Masmurul Hadi, Tribrata TV Salam, Tribrata